Di website ini, kalian bisa ngasilin sampai jutaan rupiah per minggu, bahkan sampai puluhan juta per bulan cuma dengan ngedesain merchandise seperti Chaos, Moop, Tumblr, dan masih banyak lagi untuk kemudian memasarkannya langsung ke marketplace seperti TikTok, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain tanpa memerlukan modal sama sekali, alias gratis. Yang gokilnya lagi, di platform ini, kalian nggak perlu melakukan stok dan pusing mikirin pengiriman barangnya dari setiap desain yang udah kalian buat, karena semuanya baik itu dari stok barang hingga proses packing dan pengiriman semuanya udah dilakukan sama platform ini jadi disini kita cuma tinggal duduk manis dan terima profitnya aja Nah, buat kalian yang mau tau apa nama platformnya dan gimana cara kerjanya, simak terus video ini ya Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga ya masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet Nah, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu platform atau website berbasis print on demand yang dimana melalui platform ini, peluang cuan yang bisa kita dapat menurut gue ini tuh sangat besar banget bahkan pendapatan kita dari website ini bisa sampai puluhan juta per bulannya apabila kita melakukannya dengan cara yang benar Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tau apa sih itu print on demand jadi print on demand ini adalah suatu jenis bisnis yang dimana disini kita bisa memproduksi dan juga mencetak suatu produk seperti kaos, gelas, tumbler, ataupun produk merchandise lainnya secara custom atau sesuai dengan keinginan kita sendiri baik itu dari modelnya, warnanya, dan juga ukurannya Nah, jadi karena hal tersebut, produk dari print on demand ini bisa dipastikan berbeda karena memiliki keunikan tersendiri dari produk lainnya yang sering muncul di pasaran Nah, yang asiknya lagi, di bisnis print on demand ini, kita nggak perlu mengeluarkan modal sama sekali karena semua produk ataupun stok barangnya itu tuh udah disediakan semua sama si website yang membuka jasa print on demand tersebut Jadi, simpelnya, disini kita tuh hanya tinggal ngedesain si produk melalui website print on demand ini dan abis itu, kalau udah, disini kita tinggal memasarkannya langsung ke marketplace-marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi dan kemudian nantinya, apabila ada yang order produknya dari marketplace yang udah kita share tadi disini kita nggak perlu pusing tentang packing barang ataupun pengirimannya karena hal tersebut juga udah dilakukan langsung sama si website penyedia jasa print on demand ini gitu, teman-teman, asik banget kan? Nah, dan salah satu website berbasis print on demand yang cukup terpercaya di Indonesia yang tentunya bisa kita pergunakan untuk memulai bisnis print on demand itu adalah Arterus ya, teman-teman Nah, buat kalian yang nggak tahu apa sih Arterus ini dan gimana sih cara kerja dan juga cara cuan dari print on demand melalui Arterus ini Nah, oke, langsung aja ya Caranya, pertama-tama disini kalian bisa langsung daftar atau buat akun dulu di Arterus ini dengan cara klik link webnya yang ada di bawah ini ya yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini Nah, kemudian abis itu, kalau misalkan disini kalian udah klik linknya nanti kalian akan langsung dibawa ke website dari Arterus.com yang kayak gini ya, teman-teman Nah, kalau misalkan disini kalian udah masuk ke tampilan kayak gini disini kalian tinggal langsung klik login aja disini dan kemudian abis itu, disini kalian tinggal klik create account aja yang ada disini untuk membuat akun baru di Arterus ini Nah, kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana disini kalian bisa mengisi data diri kalian baik itu nama toko, nama diri kalian, alamat email, nomor handphone, dan juga password kalian yang nantinya bisa kalian pergunakan untuk login kembali ke dalam Arterus ini Nah, contohnya kayak gini ya di dalam kolom account name ini, kalian bisa bikin atau buat nama toko yang mau kalian pergunakan di Arterus ini nantinya sebagai identitas dari toko kalian Misalkan ini ya, Steruspedia Misalkan abis itu, kalau nama tokonya disini kalian udah bikin disini kalian tinggal masukin nama kalian misalkan ini nama gue, Junet ya teman-teman Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya disini di kolom email, kalian tinggal masukin alamat email yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di Arterus ini Misalkan ini gue masukin alamat email gue yang ini ya Nah, kemudian abis itu di kolom mobile phone yang ini kalian tinggal masukin aja nomor handphone yang mau kalian pergunakan untuk mendaftar di Arterus ini misalkan ini gue pake nomor handphone ini ya 2345678 kemudian abis itu kalau udah, disini kalian tinggal bikin passwordnya ini gue bikin passwordnya kemudian abis itu kalau udah, disini kalian tinggal ulangi passwordnya lalu kemudian abis itu, nanti disini akan ada kolom Describe Yourself ini kalian klik lalu disini kalian pilih kalian ini sebagai apa disini nah, disini kalian bisa bebas mau pilih apa aja yang sesuai dengan diri kalian kalau kalian seorang content creator, kalian bisa pilih content creator kalau kalian disini mendaftar sebagai influencer, kalian bisa pilih influencer tapi kalau misalkan kalian ini bukan content creator ataupun influencer dan juga artis kalian disini bisa pilih yang ini ya marketer ataupun seller ya temen-temen yang dimana disini tugas atau tujuan utama kita menggunakan Arterus ini adalah untuk memasarkan produk dari desain yang akan kita buat nantinya oke, kemudian abis itu kalau udah, disini nanti akan ada pertanyaan kayak gini what would you like to do with us? ini kalian klik, lalu abis itu disini kalian tinggal pilih aja disini, start my first online business kemudian abis itu, kalau udah, disini kalian tinggal checklist yang ini I agree to Arterus Term and Condition nah kemudian abis itu disini kalian tinggal klik create account aja yang ada disini nah dan abis itu udah beres ya temen-temen setelah kalian klik create account nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana disini kalian diharuskan untuk memverifikasi alamat email kalian dulu yang tadi udah kalian daftarin disini caranya disini kalian tinggal masuk lagi ke kotak masuk dari email kalian kemudian abis itu ini kalian refresh ya ini gue refresh dulu nah udah ada ya, ini dari Arterus udah ada dikirim konfirmasi emailnya untuk verifikasi kemudian abis itu disini kita tinggal klik aja confirm email address nah dan udah beres ya temen-temen setelah kita memverifikasi alamat email kita disini kita langsung klik aja go to dashboard yang ada disini nah dan kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana disini kita udah berhasil login dan membuat akun di dalam Arterus ini ya temen-temen nah kemudian abis itu, kalau udah masuk ke tahap kayak gini langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah disini kalian perlu mengkoneksikan Arterus ini dengan beberapa media sosial ataupun toko online yang kalian miliki baik itu Tokopedia, Shopee, TikTok, Instagram, dan lain-lain nah caranya gimana? nah caranya disini kalian tinggal masuk ke kolom store yang ada disini kemudian abis itu ini kalian klik nah setelah itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana disini kalian wajib untuk mengkoneksikan salah satu marketplace ataupun media sosial yang ada disini ke akun Arterus kalian dengan cara mengklik tombol connectnya yang ada di kanan ini ya temen-temen nah disini gue akan coba contohin untuk mengkoneksikan si Arterus ini dengan akun toko Tokopedia yang gue miliki yang ada disini ya ini gue langsung klik connect aja kemudian abis itu nanti disini akan ada muncul tampilan kayak gini connecting with your Tokopedia store ini kita checklist semuanya ini kita checklist ini kita checklist ini kita checklist kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah klik connect semuanya disini kalian tinggal klik aja yang ini ya got it connect now kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana kalian diharuskan untuk memasukkan nama toko dari akun Tokopedia kalian misalkan ini ya gue masukin ini tadi nama Tokopedia gue Stereuspedia kemudian abis itu disini gue klik connect nah kemudian abis itu setelah kita klik connect nanti akan ada muncul tampilan status kayak gini status pending yang dimana nanti proses pengkonekan dari akun Tokopedia kita ke akun Arterus kita itu biasanya memakan waktu kurang lebih 1 sampai 3 hari seperti yang udah tertulis disini nah kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah connectin beberapa akun toko kalian yang ada disini baik itu Tokopedia Shopee dan juga lain-lain langkah selanjutnya disini kalian udah bisa langsung membuat desain dari Arterus ini dan kemudian memasarkannya melalui marketplace yang udah kalian pilih disini nah cara untuk buat desainnya itu gimana bang caranya cukup simple ya disini kalian tinggal klik aja tombol create yang ada disini kemudian abis itu nanti disini kalian tinggal klik aja tombol create produk yang ada disini nah maka nanti disini akan ada muncul banyak pilihan produk-produk yang udah disediakan sama si Arterus ini yang bisa kalian pergunakan sebagai bahan desain kalian untuk kemudian nantinya kalian pasarkan melalui marketplace yang udah kalian pilih tadi produknya sendiri macem-macem ya teman-teman disini ada jaket, ada kaos, ada hijab kemudian disini ada t-shirt lengan panjang, ada topi kemudian ada goodie bag, ada tumbler disini dan masih banyak lagi ini kalau misalkan gue scroll ke bawah ini masih banyak banget pilihannya nah untuk kategorinya sendiri ini kalian bisa lihat disini ya ada mulai dari clothing, ada aksesoris ini ya kemudian ada home living, keperluan rumah kayak gini kemudian ada stationery kayak misalkan alat kantor, alat tulis dan lain-lain gitu disini ada banyak, nah disini gue akan coba contohin ke kalian untuk memasarkan atau mendesain suatu produk dari Arterus ini salah satunya disini gue akan pilih yang cukup simple ya yaitu kaos, nah disini ya misalkan disini gue pilih kaos yang ini kemudian abis itu disini gue langsung klik select product nah setelah kita nge-click select product dari kaos yang udah kita pilih tadi nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana disini, di tampilan ini kita udah bisa bebas ngedesain si kaos yang pengen kita bikin untuk kita pasarkan nantinya melalui marketplace yang udah kita pilih tadi nah untuk cara desainnya sendiri disini tuh gampang banget ya teman-teman kalian yang gak bisa desain sekalipun pasti gue jamin bisa langsung ngedesain menggunakan tools yang udah disediakan sama si Arterus ini kayak misalkan ini ya disini kalian bisa pilih mau ngedesain kaos warna apa untuk kalian pasarkan misalkan mau warna kuning ini kalian tinggal klik kuning mau warna merah kemudian mau warna hitam ataupun mau warna hijau ini bebas, kalian bisa pilih kalian mau jualan kaos warna apa melalui si Arterus ini gitu dan kemudian abis itu di kolom varian produk ini ini nanti disini akan ada pilihan varian yang bisa kalian checklist kalian ini fokusnya mau memasarkan produk apa nantinya melalui marketplace kalian kayak misalkan kalau disini kalian checklist warna white, charcoal, navy dan juga beberapa warna lainnya maka secara otomatis si kaos yang nantinya akan dipasarkan melalui market yang kalian pilih tadi adalah warna-warna yang udah kalian checklist yang ada disini jadi pilihan warnanya nanti akan tersedia sesuai dengan yang udah kalian checklist disini tapi kalau misalkan disini kalian pengen jualan atau pengen fokus jualan satu warna aja misalkan pengen jualan warna white aja jadi disini kalian cuma checklistnya yang white aja yang ada disini jadi warna lainnya yang ada di bawahnya ini kalian hapus checklistnya maka nanti secara otomatis produk yang nantinya akan dipajang di marketplace yang udah kalian pilih tadi adalah produk yang berwarna white aja gitu jadi warna lainnya gak tersedia gak akan kalian jual karena kalian cuma checklistnya satu warna aja yang ada disini gitu teman-teman nah kemudian untuk cara desain si kaosnya ini kayak gimana bang? nah untuk cara desain kaosnya ini cukup simple cara untuk ngedesainnya disini kalian bisa pilih gambar atau desain apa yang mau kalian tempelin di kaos ini nah untuk cara dapetin gambarnya itu gimana? nah buat kalian yang gak bisa ngedesain atau gak bisa bikin gambar kaos itu kalian bisa tinggal ambil aja beberapa gambar yang ada di google yang mungkin bisa kalian pergunakan sebagai bahan desain kalian gue contohin ya ini gue coba masuk ke google dulu ya misalkan ini coba gue cari ya gambar kelinci misalkan nah maka nanti kan disini di google ada banyak nih gambar kelinci kemudian abis itu disini kita tinggal cari aja beberapa gambar kelinci yang menurut kita bagus ya nah ini nih ada gambar kelinci ini coba nah kemudian abis itu si gambar kelinci ini gue akan coba download ini gue akan coba download kemudian abis itu setelah gue download si kelinci nya kemudian abis itu disini gue balik lagi ke si arterusnya nah kemudian abis itu disini gue tinggal klik aja kolom upload yang ada disini nih tombol upload yang ini lalu kemudian abis itu disini gue tinggal klik upload lalu abis itu disini gue tinggal pilih aja gambar kelinci yang tadi udah gue download dari google Lalu gue klik ini ya Nah kemudian abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini Disini si gambar kelinci nya gue langsung klik aja Nah maka nanti secara otomatis si gambar kelinci ini akan langsung dipasang disini ya teman-teman Nah yang dimana nantinya ini kalian bisa bebas ya Sesuaikan ukuran gambarnya mau segede apa disini Mau segede ini kah mau full segede gini Sampai mentok semuanya Atau mau kalian bikin kecil aja terus kemudian kalian taruh disini gitu Nah tapi sebelumnya pastiin ketika kalian pengen mengupload suatu gambar ke dalam kaos kalian sebagai bahan desain kalian Pastiin si gambarnya ini resolusinya cukup besar ya teman-teman Karena nanti kalau misalkan si resolusi dari gambar yang kita pergunakan untuk bahan desain ini kecil Itu tuh nanti bisa menyebabkan hasil print nya jelek dan bisa pecah ya teman-teman Kayak misalkan ini ya Ini kebetulan tadi gambar yang gue download dari google itu resolusinya cukup kecil Jadi makanya disini ada muncul peringatan yang dimana dia ngasih tau Kalau misalkan ini gue terusin gue paksain pakai resolusi kayak gini Nanti hasil kualitas print nya bisa jelek dan bisa pecah Nah ini gue cuma sekedar contoh aja ya untuk ngasih desain ke kalian Gimana cara ngambil dan juga cara naruh desain di CR terus ini Nah kurang lebih kayak ginilah Jadi disini sederhananya kalian bisa pakai gambar apa aja yang kalian punya Atau mungkin kalau kalian jago desain kalian bisa bikin gambar dulu di photoshop Kemudian abis itu gambar yang dari photoshop kalian bisa langsung pindahin ke sini gitu teman-teman Tapi kalau buat kalian yang gak jago desain kalian bisa manfaatin setiap gambar yang ada di google Ataupun di market-market free picture yang tentunya bebas hak cipta ya Yang bisa kalian pergunakan sebagai bahan kaos kalian disini gitu teman-teman Nah kalau misalkan disini kalian udah selesai ngedesain Terus kemudian kalian pengen coba gonta ganti warna lagi Kalian bisa coba cocokin aja beberapa warna yang ada di atas ini Yang dirasa cocok mungkin dengan selera kalian masing-masing gitu ya Nah disini nih kayak misalkan gue pilih biru, gue pilih hijau, gue pilih kuning Bebas ini nanti kalian bisa tentukan ini kalian mau jual yang warna apa kalian fokusnya gitu Nah kemudian abis itu kalau misalkan disini kalian udah selesai ngesetting desain kalian Dan dirasa udah cocok nih dan kemudian kalian pengen memasarkannya Disini kalian tinggal scroll aja ke bawah Kemudian abis itu nanti di bawah ini Ada kolom yang namanya set pricing Yang dimana disini kalian bisa menentukan berapa harga jual dari si t-shirt yang udah kalian desain ini gitu Nah tapi disini sebelum kalian menentukan berapa harga jualnya Kalian itu perlu lihat dulu berapa harga modal dari produk yang akan kita pasarkan tersebut gitu Sehingga nantinya kita bisa tau berapa spare dari keuntungan yang bisa kita dapet dari satu produk Contohnya untuk satu kaos ukuran S disini itu tuh modalnya Rp70.000 Jadi kalau misalkan disini kita mau jual Rp120.000 Maka nanti disini untung yang bisa kita dapet dari Arterus ini adalah sebesar Rp50.000 ya teman-teman Nah kalau misalkan disini kalian naruh harganya Misalkan kalian mau jual satu kaos ukuran S itu misalkan Rp150.000 disini Rp150.000 Nah maka disini untung yang kalian dapet itu sebesar Rp80.000 Gitu ya teman-teman Jadi asiknya di Arterus ini kalian juga bisa menentukan berapa harga dari kaos yang pengen kalian jual Kalau kalian pengen dapet untung banyak ya kalian bisa taruh harganya semakin mahal Maka untung yang kalian dapet otomatis bakalan lebih gede Tapi kalau misalkan kalian pengen jualannya cepat Kalian bisa taruh harganya disini harga termurah misalkan Rp90.000 Disini maka nanti untung yang kalian dapet dari satu kaos itu Rp20.000 ya teman-teman Ini kalau misalkan kalian pengen coba jualan promo dulu dengan harga termurah Nah untuk modalnya sendiri di si Arterus ini untuk ukuran S sampai ukuran XL itu modalnya sama ya teman-teman Rp70.000 untuk satu kaos kecuali untuk ukuran yang XXL Kalau untuk yang XXL agak lebih mahal sedikit Modalnya yaitu Rp76.500 Selain yang ini itu semuanya sama gitu teman-teman Nah kemudian disini kalau kalian udah menentukan setiap harga untuk masing-masing ukuran yang ada disini Misalkan ini ya yang ukuran S gue kasih harga murah aja kali ya Rp100.000 Dan kemudian abis itu kalau kalian udah setting semuanya Dan udah dirasa cocok Baik itu dari segi desain Kemudian baik itu dari segi warna Dan juga dari segi harga Disini kalian tinggal klik tombol continue aja yang ada disini Ini kalian tinggal klik continue Nah maka nanti akan ada muncul tampilan preview kayak gini Yang dimana nanti disini Di kolom ini kalian juga bisa memilih si desain yang udah kalian taruh di kaos ini Apakah mau kalian taruh juga nggak nantinya Di desain-desain merchandise lainnya Seperti di MOOC Ataupun di Tumblr Ataupun di produk-produk lainnya Kalau misalkan kalian mau taruh si desain kelinci ini di produk-produk lainnya Dan kemudian memasarkannya juga Disini kalian tinggal klik aja Select produk Di beberapa produk yang ada disini Untuk kemudian memasarkannya juga Tapi kalau misalkan disini kalian pengen coba untuk jualan di satu produk dulu aja Kalian cukup pilih yang ini aja Dan nggak usah checklist yang lainnya Gitu ya teman-teman Dan kalau misalkan udah Disini kalian tinggal klik continue aja disini Nah maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini Yang dimana Disini kalian tinggal isi aja desain name kalian Misalkan desain namenya Kaos kelinci ya teman-teman Lalu kemudian abis itu di kolom deskripsi Ini kalian tinggal isi aja keterangan dari si produk tersebut Misalkan ini ya Kaos kelinci Ready stock All size Misalkan kayak gini Ukurannya S, M, L dan lain-lain Ukurannya berapa Kalian nanti tinggal tentukan Lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal tuliskan disini Bahan nyaman digunakan Kemudian abis itu terima order By custom Jadi disini kalian terima order by custom Sesuai dengan keinginan dari si customer Apabila nanti ada yang pengen beli si kaos dari kalian Tapi menggunakan desain dari mereka gitu Nah itu kalian bisa terima juga Karena untuk desainnya juga gampang kan Kalian cuma tinggal tempel-tempel doang disini Nah kemudian abis itu Kalau misalkan disini kalian udah isi deskripsinya Disini kalian tinggal masukin desain kodenya Misalkan ini gue isi ya Kaos kelinci 01 Kemudian abis itu disini Di visibility yang ada tulisan draft ini Ini kalian tinggal klik publik aja Gitu ya teman-teman Nah kemudian abis itu Seperti yang kalian lihat ya Di bawah ini Udah ada marketplace dari Tokopedia Yang udah ter-checklist secara otomatis Dimana nanti si produk kaos ini Akan langsung otomatis diposting di toko Dari Tokopedia kita yang ada disini Nah kalau misalkan tadi kita pilihnya Bukan hanya Tokopedia Misalkan kita checklist Shopee, Instagram, dan lain-lain Maka nanti semua yang udah kita checklist sebelumnya Akan langsung ditampilkan juga disini Ini berhubung gue tadi pilihnya cuma satu aja Makanya disini yang ditampilinnya cuma Tokopedia aja Nah kemudian abis itu Kalau udah Disini kita tinggal langsung klik save design aja ya teman-teman Nah setelah itu Nanti akan ada muncul tampilan kayak gini Congratulations Your design is successfully created Nah gitu ya teman-teman Dan kemudian abis itu kalau udah Disini kita tinggal klik back to design aja Nah dan kemudian abis itu Nanti disini akan ada muncul tampilan kayak gini Yang dimana disini kita bisa mantau perkembangan produk kita Baik itu produknya apa aja Dan berapa banyak produk yang udah terjual Dari design yang udah kita bikin tadi Nah kemudian abis itu Setelah kita selesai memposting si produk kita tadi Ke marketplace seperti Tokopedia Maka nanti si produk kita itu nanti akan langsung dipajang Di toko kita yang ada di Tokopedia ini ya teman-teman Nah ini si produknya belum kepajang disini ya Karena emang tadi si pengaitan antara Tokopedia Dan juga Arterus ini masih dalam tahap peninjauan Yang tadi gue bilang perlu ditinjau dulu 1-3 hari Sebelum si postingannya itu bisa muncul nanti disini Nah nantinya kalau misalkan si akun toko kita Udah terkoneksi dengan Arterus ini Maka nanti si produknya akan langsung otomatis muncul di Tokopedia Dan udah bisa langsung kita promoin Ataupun kita jual melalui si Tokopedia ini Nah kemudian abis itu Kalau misalkan nanti ada yang beli si kaos tersebut melalui Tokopedia Kalian gak usah khawatir tentang proses packingannya Ataupun proses pengirimannya Karena nantinya ketika si transaksi pembelian terjadi di Tokopedia ini Maka itu nanti akan langsung nge-link ke si akun Arterus kita yang ada disini Dan secara otomatis pihak Arterus akan langsung menyiapkan barangnya Sesuai desain yang udah kita taro Dan akan langsung memproses pengirimannya Ke alamat si pembeli yang udah ngebeli lewat Tokopedia tadi Gitu teman-teman Nah tapi disini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan Ketika nanti ada yang beli desain kita melalui si Tokopedia ini Maka itu kan uangnya akan otomatis masuk ke si Tokopedia dulu nih Gak akan langsung masuk ke si Arterusnya Nah jadi supaya si proses pengiriman kaos dari Arterus ini Bisa langsung diproses ke si buyer yang ngebeli lewat Tokopedia Maka disini kita mesti nalangin dulu si pembayaran Dari hasil belanja yang udah dilakukan buyer tersebut melalui Tokopedia ini Nah jadi misalkan si buyer tersebut beli kaos nih Satu ukuran S harganya Rp90.000 Itu kan duitnya gak langsung masuk ke si Arterus nih Tapi duitnya kan masuk ke Tokopedia dan juga ke akun kita Dan otomatis si Arterus ini kan sederhananya dia gak akan bisa melakukan pengiriman nih Kalau misalkan duitnya belum mereka terima Jadi disini simpelnya kita mesti bayar dulu si Arterus ini Dengan cara top up saldo di kolom IDR ini Yaitu sebesar Rp70.000 Karena modalnya tadi kan Rp70.000 Nah kalau misalkan kita udah top up balance Maka nanti si Rp70.000-nya ini akan langsung dipotong sama si Arterusnya Dan ketika udah dipotong Maka si proses pengiriman dan juga proses packing Akan langsung diproses sama si Arterus tersebut Dan kalau misalkan nanti proses pengiriman barangnya udah nyampe Ke si buyer yang beli dari Tokopedia ini Maka nanti uang yang Rp90.000 dari hasil penjualan ini Akan langsung masuk ke kita gitu ya teman-teman Jadi disini kita untung Rp20.000 Dari hasil penjualan satu kaos dengan ukuran S Gitu teman-teman Nah untuk Arterus ini sendiri Kenapa gue bilang peluang cuannya ini bisa sampai puluhan juta per bulan Karena untuk bisnis model print on demand kayak gini Ini tuh bisa dibilang pesaingnya masih dikit banget di Indonesia Dan Arterus sendiri merupakan satu-satunya platform yang ada di Indonesia Yang berani ngasih bisnis modelan print on demand Secara gratis sekalipun kalian itu adalah pengguna baru Nah dan yang asiknya lagi Buat kalian yang mungkin punya komunitas Baik itu komunitas kantor, komunitas sekolah Atau komunitas klub motor Ataupun komunitas klub-klub lainnya Yang dimana kalian itu aktif di dalamnya Kalian juga nantinya mungkin bisa menjadi distributor Ataupun designer kaos Buat komunitas-komunitas kalian Dan bisa ngambil cuan yang cukup gede Dari hasil ngedesainin ataupun memasarkan setiap kaos yang udah kalian bikin disini Bayangin aja ya Kalau misalkan kalian jual satu kaos aja Dari 90 ribu kalian udah cuan 20 ribu tanpa harus modal apapun Apalagi kalau misalkan disini kalian dapet orderan dari satu komunitas Misalkan pengen dibuatin logo komunitasnya Logonya dari mereka kalian tinggal nge-print aja Misalkan dari satu komunitas isinya ada 100 orang atau 100 member Kalian tinggal kaliin aja 100 kaos dari 20 ribu aja Kalian udah dapet berapa tuh 20 ribu kali 100 aja udah 2 juta Itu baru dari satu komunitas Bayangkan kalau misalkan kalian terima orderan dari banyak komunitas Maka profit yang kalian dapet dalam sebulan bisa sampai puluhan juta per bulannya Kenapa gue bilang ini cukup worth it? Karena bisnis modelan ini Itu tuh masih jarang yang tau di Indonesia Dan masih sedikit penggunanya gitu Yang dimana otomatis kalau misalkan pengguna sedikit Maka pesaing pun bisa dibilang masih sedikit juga ya teman-teman Oke jadi gitu aja ya teman-teman Jadi sekiannya tutorial gue kali ini Tentang cara menghasilkan uang dari internet Dengan cara desain dan juga memasarkan kaos Melalui bisnis print on demand Menggunakan Arterus.com versi Maijun Tarlando Sinaga Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung Dan ada yang pengen ditanyain Kalian bisa langsung komen aja di bawah ya Dan seperti biasa Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik like, subscribe Dan juga share ke teman-teman kalian ya Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax